Pilkada 2020 menjadi percaturan politik bagi kerabat-pejabat. Anak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri hingga Kepala Daerah berlaga dalam kontestasi yang akan digelar 9 Desember mendatang. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan adik iparnya Bobby Nasution sudah dipastikan mendapat tiket Pilkada Wali Kota 2020 yang akan digelar 9 Desember mendatang. Gibran Raka Buming Raka berpasangan dengan Teguh Prakoso pada Pilkada Surakarta, Jawa Tengah sementara Bobby berpasangan dengan Aulia Rahman, politikus dari Gerindra pada Pilkada Medan Sumatera Utara. Gibran dan Bobby diprediksi menang karena dari wilayah masing-masing keduanya mendapat dukungan dari banyak parpol. Sama halnya dengan keponakan Prabowo Subianto Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo yang merupakan calon wakil wali kota Tanggerang Selatan. Saras akan mendampingi Muhammad Ali yang saat ini menjabat sekretaris daerah Tanggerang Selatan. Saras yang merupakan putri Hashim Joyo Hadi Kusumo mengaku siap untuk berkompetisi di Pilkada Tanggerang Selatan mendatang. Sementara anak wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, juga menjadi bakal calon wali kota Tanggerang Selatan. Wanita yang telah 18 tahun mengabdi sebagai aparatur sipil negara di Kementerian Agama ini maju melalui Partai Persatuan Pembangunan. Azizah mengaku telah mendapat restu dan dukungan ayahnya. Putra dari sekretaris kabinet Pramono Anung, yakni Hanin Dito Himawan Pramana, juga maju dalam pencalonan di Pilkada sebagai calon Bupati Kediri. Hanin Dito Pramana dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Sementara masih ada sejumlah kerabat pejabat lainnya yang juga ikut kontestasi Pilkada 2020. Seperti adik Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah, Titi Masudah turut maju menjadi calon wakil Bupati Mojokerto yang merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa. Irman Yassin Limpo menjadi calon wali kota Makassar yang merupakan adik kandung Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Irman Yassin Limpo diusung tiga partai, yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera. Pilar Saga Ihsan yang merupakan anak dari Bupati Kabupaten Serang, Ratu Tatu Hasanah ini dinilai menjadi daya tarik bagi suara pemuda pada perhelatan Pilkada Kota Tangkerang Selatan. Ibu Fiestian Dhani, istri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon Bupati Banyuwangi pada Pilkada Kabupaten Banyuwangi 2020-2025. Robi Kurniawan atau yang akrab di Sapa Robi, merupakan putra kedua dari mantan Bupati Bintan dua periode Ansar Ahmad. Robi maju menjadi calon Bupati Bintan yang mendapat dukungan dari Partai Golkar. Neni Murniani sebagai calon Wali Kota Bontang ini merupakan Ibu Ketua DPRD Bontang, Andi Faisal. Neni mendapat dukungan DPP Partai Solidaritas Indonesia Kota Bontang, Kalimantan Timur. Rezita Melani juga menjadi calon Bupati Indragiri Hulu pada Pilkada Riau. Ia merupakan istri Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto. Marlin Agustina menjadi calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Marlin merupakan istri Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Adi Sukemi resmi diusung Partai Golkar untuk menjadi calon Bupati Pelelawan. Adi Sukemi merupakan anak Bupati Pelelawan Muhammad Haris. Sementara di Partai Kebangkitan Bangsa, kembali mengusung calon Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah. Ia merupakan adik mantan Gubernur Bantan Ratu Atut Hoisiyah. Dukungan tersebut sebagai bentuk kesepakatan visi misi pembangunan lima tahun ke depan. Dan tak mau ketinggalan, putra pertama Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, Fuad Bernardi pun siap maju sebagai calon Wakil Wali Kota di Pilkada Surabaya 2020 mendatang yang diusung DPP-PDI Perjuangan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.